Halilah apa sama kau? Pilih kau naik haji, pasti kau nungging, nungging nyembah di hadapan batu tembok itu. Itulah Ka'bah. Habis itu kau keliling-keliling tujuh kali. Apa yang kau kelilingi? Batu. Habis itu kau cium-ciumlah hajar aswat. Apa hajar aswat? Batu juga. Kristen gak pernah keliling-kelilingi batu, cium-cium di batu, sujud-sujud kepada batu. Gak pernah. Jadi Islam yang naik haji, menyembah, nungging-nungging kepada batu. Terus-terus. Nabi-nabi terdahulu melakukan hal yang sama, sujud, pencium, lalu kemudian mengelilingi mesbah. Orang terdahulu, agama terdahulu, sesama agama langit, melakukan prosesi ibadah sama seperti yang kami lakukan. Nah, orang-orang terdahulu yang menyembah manusia itu hanya ajaran pakan. Sekarang Kristen gimana? Nyembah manusia gak? Nyembah manusia. Karena Yesus itu manusia. Apapun ceritanya, mau kukatakan Yesus itu adalah firman, faktanya Yesus manusia, dan faktanya kau sembah. Apa pernah dicontohkan oleh para nabi? Nyembah manusia? Gak gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiya iwal mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmangin amma batu. Ya, teman-teman semua bertemu lagi dengan channel Tiang Islami. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin, amin, ya rohban alamin. Oke, teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan sebuah video reaksen dari perdebatan antara Ustadz Suma dan Pendeta Antonius. Yang di mana kesabaran Ustadz Suma diuji oleh Pendeta Antonius dalam perdebatan tersebut. Tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita simak dan kita tonton video perdebatan antara agama ini. Tetapi sebelum itu, terus bantu dukung channel Tiang Islami. Semoga terus berkembang dan terus menyajikan konten-konten seputar Islam terbaru, terpopuler, dan terbaik. Yaitu dengan cara like, komen, share, and subscribe. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah subscribe dan meng-share video ini ke media sosial teman-teman semua. Oke, teman. Tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita simak dan kita tonton videonya sampai akhir, sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, teman. Mari kita tonton videonya. Iya, Bapakmu itu Iblis. Iblis saya yang menjadi Bapakmu. Kalau Bapak orang Kristen itu, yang saya katakan Bapak itu, itu adalah Tuhan di sorga. Tapi kalau Iblis saya yang menjadi Bapakmu, itu ditujukan kepada orang Islam. Karena orang Islam sudah dikebuli nama jin kuahiro, si Jibril palsu itu. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi, maha penyayang, pencipta langit dan bumi, yang bukan manusia, dan yang bukan dibunuh oleh manusia. Saudara berbicara mengenai Yohanna 8, pasal 4-4. Di mana Yesus kemudian menuding orang-orang pada masa itu dengan tudingan Iblislah yang menjadi Bapakmu. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa itu adalah jin kuahiro, Anda salah besar, dan itu adalah penistaan. Yang benar di sini, itu kemungkinan besarnya adalah Paulus. Coba saya urah ya, supaya Anda paham. Yohannes 8, pasal 4-4 itu menerangkan, Iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Ia, Bapakmu itu, adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup di dalam kebenaran sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, ia berdusta. Ia berkata atas kerenangnya sendiri sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Mari kita urai. Iblislah yang menjadi Bapakmu. Nah, siapakah yang pernah mengaku sebagai Bapak? Apakah Allah atau Kak Jibril yang datang kepada Rasulullah pernah mengaku sebagai Bapak? Tidak, sama sekali. Yang pernah mengaku sebagai Bapak itu adalah Paulus. Di mana tertuang itu? Di dalam 1 Korintus 4, pasal 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak akan mempunyai Bapak. Ya, karena akulah yang hidup ya, dalam Kristus, dalam, ya apa, Yesus Kristus yang telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi, Paulus mengaku sebagai Bapak orang Kristen. Meskipun beribu pendidik dalam Kristen, dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Karena akulah yang dalam Yesus Kristus menjadi Bapakmu. Berarti Paulus mengaku Bapak di dalam Yesus. Berarti Paulus mengaku Tuhan. Karena yang ada di dalam Yesus itu adalah roh yang kalian imani sebagai Bapak. Dan Paulus mengaku dirinya, melantik dirinya menjadi Bapak di dalam Yesus Kristus. Sampai di sini, paham? Kesurupan aku mengatakan kebenaran. Ya, Bapaknya orang Kristen, orang Kristen itu memanggil Bapak itu adalah Bapak di sorga. Kalau Bapaklah, Bapaklah, Iblis yang menjadi Bapakmu, itu ditujukan kepada orang Islam. karena orang Islam itu sudah digibulingin Gua Hiro, Jibril palsu itu. Bapak di sorga itu disebut dengan Yotihifave oleh praktis Yudaisem. Sementara kitab Anda itu bahasa Yunani. Dan Yotihifave itu tidak ada di dalam kitab Anda yang ada Theos, Theon, Kurius. Ya, itu merujuk kepada Dewa-Dewa, itu merujuk kepada Dewa Zeus, dan seterusnya. Bukan merujuk kepada Yotihifave. Itu Anda harus belajari. Lalu kemudian, ketika Anda menjadikan Yohanes 8, pasal 44 itu sebagai rujukan untuk menghujat Islam dengan mengatakan jin yang datang di dalam Gua Ira itu, maka Anda harus saya sadarkan bahwa yang menjadi Bapak yang adalah Iblis menurut Yesus itu adalah pendiri agama Anda. Kenapa saya katakan begitu? Karena Paulus mengaku sebagai Bapak. Bapaknya bukan main-main loh. Dia mengaku Bapak di dalam Yesus Kristus. Artinya, dia mengaku Tuhan yang ada di dalam diri Yesus. Ya, Iblislah yang menjadi Bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Ini terbukti apa yang diimani oleh orang Kristen adalah keinginan dari buah ajaran Paulus sang pendiri agama Kristen yang telah menjadi Bapak bagi para pengikutnya. Sebagaimana yang diakui oleh Paulus pada ayat 1 Korintus, 4 Pasal 15 yang tadi. Dia mengaku sebagai Bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya kalian yang memberitakan Injil kepada kalian. Yang kalian anggap Injil itu pemberitaan Paulus. Menganggap Yesus terkutuk, menganggap Yesus membatalkan hukum Taurat. Itu kan ajaran kalian. Lalu kemudian, di dalam Yohanes 8, Iblis yang menjadi Bapakmu itu. Di situ Yesus juga berkata bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, terbukti. Ini terbukti. Paulus adalah pembunuh pengikut setia Yesus yang pernah menuhankan Yesus. Maksud saya, yang tidak pernah menuhankan Yesus. Dia itulah murid setianya. Di dalam kisah para rasul 8, pasal 3, tetapi Saulus berusaha membinasakan Jumat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1, pasal 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku mengeniaya Jumat Allah dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15, pasal 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah mengeniaya Jumat Jumat Allah, Jumat Teos. Ini perlu kamu paham, jadi data itu sangat jelas. Kamu jangan ngoncat menghujat kepada roh kudus. Tidak baik seperti itu, ya belajarlah dengan baik. Nah, kau masih goblok aja rupanya. Itu Bapakmu itu saya gede apa kecil, ya. Karena di Matius 6, ayat 9, ya, Bapak kami yang ada di dalam surga, ya, itu B, A, B, A gede, ya. Tapi, Yohanes 8, ayat 44, itu ditujukan kepada Allah SWT, ya. Makanya, kau umat tahu dulu. Ya, belajar lagi, ya, ayat, ya, cerdas. Kalau yang kamu sebut Bapak itu adalah Tuhannya Yahudi, kamu harus tahu, di dalam kitabmu itu tidak dikenal itu. Tuhannya Yahudi itu adalah Yotevaveh, dan tidak bisa dirubah kemudian ke dalam bahasa kitabmu. Pahami itu. Kitabnya Bani Israel itu usianya seribu tahun lebih, ya. Baru kemudian muncul perjanjian baru kitabku yang bahasa Yunani. Dan di situ tidak ada kata Hassem, tidak ada kata Elohim, tidak ada kata Yotevaveh, yang ada Teos, Teon, Kurius. Dan itu meruji kepada Demaseus. Kamu harus belajar itu. Ya, kamu harus pahami itu. Nah, di dalam kitabmu sendiri, di dalam Yohanes 8, pasal 4-4 itu, Yesus itu berkata dengan jelas, Iblis menjadi Bapakmu, digenapi oleh Paulus. Ya, kemudian dikatakan Bapakmu si Iblis itu, dia membunuh manusia pada mulanya. Dan itu digenapi juga oleh Paulus. Lalu kemudian di data Yohanes 8, pasal 4-4, apabila ia berkata, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, dan Bapak segala dusta. Ini juga terbukti. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam data ini, diakui juga oleh Paulus, bahwa dirinya adalah pendusta. Yang mengajarkan ajaran yang dituliskan atas keinginan Paulus itu sendiri. Sebagaimana pengakuannya pada Galatia 6, pasal 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepada amu dengan tanganku sendiri. Roma 3, pasal 7. Tetapi jika kebesaran Allah oleh dusta aku semakin melimpa bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? 2 Korintus 11, nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut berpirmandeus, melainkan sebagai orang bodoh yang berkekinan bahwa ia boleh bermegah. Filipi 1, nomor 18. Sebab kubayarapun juga, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu ataupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi sadar, sadarlah kalian dari kesesatan kalian. Ya, Yesus bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang utus yang polus paksa menjadi Tuhan karena kalian ingin sembah. Sedari itu. Jadi, yang dikatakan Yesus Iblislah mencari Bapakmu, itu kamu kena. Kalian yang menggenapi itu. Karena-kenapa Paulus itu menjadi Bapak di dalam Yesus Kristus dan kalian menjadi Kristen itu berkat ajaran Paulus. Menyembah Yesus itu kan ajaran Paulus kalian itu. Ya, kamu harus belajar. Jangan kok pakai Bapak huruf kecil, Bapak huruf besar. Itu tidak ada di dalam bangsa Yunani yang kayak begitu. Nggak kenal itu huruf kecil, huruf besar. Ya, apalagi bahasa Ibrani, apalagi bahasa Ramai, apalagi bahasa Arab. Jadi, ya, makanya karena Bapakmu itu adalah Iblis kok kayak begini jadinya. Maka aku bilang, kalian umat Muslim nggak beda jauh sama Nabimu. Nabimu kan Umi, buta huruf. Buta huruf itu artinya goblok, tolok. Itu, batu itu bertanda kokoh, kuat. Dilambangkanlah Tuhan itu sebagai kekuatan. Buktinya, buktinya Kristen tidak pernah menyembah batu. Tapi kalau kalian menyembah batu, itu Kaabah, itu kan batu. Batu empat segi, kayak tembok. Baru jium-jium kalian batu itu. Batu hitam itu, batu ajar aswat. Jadi kau harus membedakan mana perlambangan, mana simbol-simbol, mana yang jelas-jelas kalian sembah. Kan itu, Kristen kan kadang-kadang Yesus itu dibilang roti hidup. Kadang Yesus juga dibilang anggur-pohol-anggur yang benar. Kadang Yesus juga dibilang gembala. Itu simbol-simbol. Udahlah, kalian Islam itu tidak paham apa-apa. Seperti Nabimu, tolol-bolol. Kamu menyebut Rasulullah Muhammad s.a.w. dengan sebutan tolong dan seterusnya. Padahal kamu mengaku sebagai penganut ajaran kasih. Kami sendiri yang tidak pernah mengaku sebagai penganut ajaran kasih, kami tidak pernah menghujat Yesus. Kami memuliakan Dia sebagaimana apa yang diajarkan dirinya tentang dirinya. Coba. Jadi kelihatan kan ajaran kasih itu hanya palsu. Lalu kemudian ketika kamu berbicara mengenai kami menyembah batu, nah inilah artinya bahwa kamu itu benar-benar tidak punya ilmu. Sebenarnya yang menyembah batu itu kamu. Karena kamu menyembah Yesus. Nah Yesus itu kan manusia 100%. Iya kan? Berarti Dia punya biji sakar. Nah kamu menyembah kepada sosok yang punya biji sakar. Ini mohon maaf saya harus katakan ini. agar kamu itu tersadarkan bahwa yang nyata menyembah batu itu kamu. Menyembah sosok yang punya batu sakar. Artinya kamu menyembah batu. Dan itu batunya bukan batu biasa. Ya, belajar lagi lah. Jangan suka menghujat. batu sakar. Jum'ah. Ya. Coba saya tanya sama kamu. Yohanes 8 apa itu bapamu itu kecil apa gede? Gurup nyayu. ini kan bukti kau bodoh. Matius 6 ayat 9 ya. Bapak kami yang ada di dalam surga itu tulisannya gede. Ya. Nah, itu tertuju kepada Allah SWT lu. Ya. Dalam Al-Iman 3 54 tertulis kairul makirin terhebat tipu daya. Ya. Nah, surah 8 ayat 12 Allah SWT itu apa? Intimidasi. Menggal kepala. Potong jari. Ya. Nah, itulah sifat apa? Sifat iblis. Makanya Yus katakan iblis lah yang menjadi bapamu. Nah, soal-soal tipu-tipu nah itu Muhammad ya ngambil apa nontek kitab dari Kristen Suriah 100 tahun sebelum Muhammad ada. Ya, itu kalau lo nonton si Hussein itu ya. Nah, itu ada doa bapak kami yang Muhammad contek. Ya. Nah, jadi kau itu ngampok ya, pengikut Muhammad yang ngampok kitabnya Kristen Suriah gitu loh. Ya, saya gak peduli mau huruf bapak itu besar ataupun gisih gak peduli karena Allah tidak pernah disebut dengan sebutan bapak. Yang disebut bapak itu Paulus dan itu menggunakan huruf B kecil. Saya gak peduli itu. Kenapa? Karena pada masa itu yang Yesus maksud bapak itu adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran untuk kemudian seperti poin yang terjadi di dalam kehidupannya. apa itu yang dimaksud oleh Yesus? Yang pertama yang saya terangkan tadi bahwa dia mengaku bapak. Nah, Paulus mengaku bapak. Kalau kau mengatakan huruf kecil ya disitu Paulus menggunakan huruf kecil tulisannya dalam 1 Korintus 4 pasal 15. Cari ayat terjemahan dalam Al-Quran dimana Allah diterjemahkan menggunakan nama bapak dengan huruf kecil atau huruf besar. Cari, kamu gak akan pernah menemukan itu. Tetapi di kitabmu 1 Korintus 4 15 Paulus mengaku sebagai bapak dengan huruf kecil. Itu nyata itu. Jadi, kamu lari kemanapun itu tidak akan pernah bisa. Lagian, kamu menyembah Yesus itu berkat keinginan Paulus. Makanya Yesus mengatakan dan kamu hendak melakukan keinginan keinginan bapak itu. Lalu kemudian Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 pasal 4 4 itu bahwa dari semula ia tidak pernah hidup di dalam kebenaran. Apabila ia berkata ia berdosta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Coba kita lihat. Apakah Paulus itu berkata atas kehendaknya sendiri? Yang saya terangkan tadi kepada temanmu yang satu itu. Apa yang diterangkan Paulus tentang dirinya? Bahwa dia berkata-kata dari dirinya sendiri. 2 Korintus 11 pasal 17 apa yang aku katakan aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakin bahwa ia boleh bermegah. Ini ucapan dia sendiri. Bukan firman Tuhan dan dia sudah akui. Itu yang perlu kamu paham. Roma 3 pasal 7 tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah kemuliaannya mengapa aku harus dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa. Galatia 6 pasal 11 lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Paulus itu menuliskan sesuatu bukan firman Tuhan tetapi dia berdasarkan keinginannya sendiri dijawab oleh Paulus sendiri dan dia mengaku Bapak itu sendiri dan yang mengajarkan kalian menyembah Yesus itu adalah Paulus Bapakmu Paulus yang menjadi Bapak di dalam Yesus Kristus paham kamu? Yesus sendiri menerangkan kepada muridnya yang asli aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri tetapi dari dia yang telah mengutus aku Yohanes 7 nomor 16 Yohanes 12 pasal 49 aku tidak berkata-kata aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi dari Bapak yang mengutus aku Yohanes 7 ayat 16 itu sangat jelas sekali disitu barang siapa tidak mengasihi aku ia tidak menuruti firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku mereka dari Bapak yang telah mengutus aku ini nyata ini fakta Yesus sendiri yang kau Tuhan kan itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri tapi dari esensi yang mengutus nomor 18 2 Korintus 11 nomor 12 Roma 3 nomor 1 Galatia 6 nomor 11 itu fakta jadi yang menjadi Bapak disitu adalah Paulus telan itu ya telan itu makanya kok kayak begini wataknya tabiatnya taunya hanya menghina menghucat dan menista tanpa kau sadari dirimu sendiri bahwa kau itu adalah pengikut iblis yang dinubatkan oleh Yesus paham lalilah apa sama kau pigi kau naik haji pigi kau naik haji pasti kau nungging nungging nyembah di hadapan batu tembok itu itulah ka'bah habis itu kau keliling-keliling tujuh kali apa yang kau kelilingi batu habis itu kau cium-cium lah hajar aswat apa hajar aswat batu juga Kristen gak pernah keliling-kelilingi batu cium-cium batu sujud-sujud kepada batu gak pernah jadi islam yang naik haji menyembah nungging-nungging kepada batu seterus-terus nabi-nabi terdahulu melakukan hal yang sama sujud pencium lalu kemudian mengelilingi mesbah orang terdahulu agama terdahulu sesama agama langit melakukan prosesi ya ibadah sama seperti yang kami lakukan nah orang-orang terdahulu yang menyembah manusia itu hanya ajaran pagan sekarang Kristen gimana menyembah manusia gak menyembah manusia karena Yesus itu manusia apapun ceritanya mau kukatakan Yesus itu adalah firman faktanya Yesus manusia dan faktanya kau sembah apa pernah dicontohkan oleh para nabi menyembah manusia kagak kalau sujud menghadap baik menghadap tugu menghadap betel itu sudah dicontohkan oleh para nabi saya tidak perlu tunjukkan dalirnya karena saya sudah sering menunjukkan itu mengenai batu di dalam kitab Yesus ya itu sudah diterangkan batu itu adalah saksi dan kami tidak menyembah batu yang kami sembah itu adalah esensi yang tak terlihat tetapi wujud adanya itulah Allah Tuhannya Yesus kata Yesus Tuhan yang mengutus aku tidak bisa kau lihat wajahnya suaranya pun tidak bisa kau dengarkan nah sekarang faktanya kau menyembah kepada Yesus dimana Yesus itu punya batu artinya kau menyembah sosok manusia yang punya batu berarti kau menyembah batu zakar jadi sahabat-sahabat saya tidak perlu berpanjang lebar kepada penyembah manusia tiga atau empat orang penyembah manusia disini ketika Anda menghujat Allah menghujat Meleka Jibril dengan sebutan dan juga menghujat Rasulullah Muhammad dengan berbagai sebutan hinaan dan penistaan di dalam Yohanes 8 pasal 44 itu nyata bagi kalian supaya kalian itu nyadar bahwa yang dinubuatkan dan yang menggenapi kemudian nubuatan Yesus dalam Yohanes 8 4 4 itu adalah Paulus dan yang dimaksud kalian menginginkan untuk mengingini melakukan keinginan keinginan Bapakmu itu itu adalah kalian kenapa Anda menjadi Kristen karena keinginan Paulus Anda menyembah Yesus karena keinginan Paulus dan semua prosesi ibadah yang kalian lakukan itu berdasarkan keinginan keinginan Paulus bukan keinginan Yesus yang paling utama kemudian adalah penyembahan terhadap anak Maria yang punya batu zakar itu yang kalian sembah itu bukan keinginan Yesus tapi keinginan Paulus yang mengaku Bapak di dalam Yesus Kristus paham itu ya jadi kalian itu jangan menghina jangan menista karena nyata yang menggenapi apa yang dimuatkan oleh Yesus itu adalah Paulus ketika diterangkan iblislah yang menjadi Bapakmu nah yang pernah mengaku Bapak di dalam Yesus Kristus itu siapa Paulus kamu ingin melakukan keinginan keinginan Bapakmu atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus atas keinginan siapa kalian tidak bersunat Paulus ia adalah pembunuh manusia sejak semula siapa yang membunuh murid-murid Yesus pada awal mula sebelum dia mengaku bertalbat Paulus lalu kemudian sebab di dalam dia tidak ada kebenaran siapa yang mengaku bahwa dirinya tidak mengajarkan firman Tuhan tetapi hanya karena hasrat ingin bermegah Paulus lalu dikatakan di ayat itu apabila ia berkata ia berdusta ia berkata atas kehendaknya sendiri siapa yang mengatakan dirinya berdusta Paulus dalam kelicikanku aku menipu kalian dalam tipu daya dan seterusnya itu ucapan siapa ucapan Paulus lalu kemudian dia berkata-kata dari dirinya sendiri dalam romat 3 pasal 7 galat 6 pasal 11 2 korintus 11 17 philippi 1 18 semua Paulus ucapkan berdasarkan keinginannya sendiri bukan atas kehendak Tuhan yang mengutus Yesus paham 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 jadi apa yang dinubuatkan kemudian kalian itu jangan kemudian menuduk ke orang lain yang nyata-nyata bahwa yang dimaksud Bapak di dalam ajaranmu itu adalah Paulus lalu Menghujat, pelajari kitab kalian itu Dan telah alagi Iman kalian itu, apakah sudah benar atau salah Ya terima kasih buat teman-teman Semua yang telah Nonton video reaksen dari saya Antara perdebatan antaragama Dari Ustadz Suma dan pendeta Antonius Semoga dari Video tadi dapat bermanfaat Bagi kita semua, bagi teman-teman Agar Dapat membentengi keimanan kita Dari pemurtadan Dan apabila Dari perkataan saya yang kurang berkenan Saya mohon dimaafkan Dan saya akhiri Video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh